Intro Pemirsa kembali bersama saya Roy Kiyosi dalam vlog Misteri Kamar Jenasa bagian 2 Berdasarkan request dari teman-teman dan pemirsa di rumah Banyak sekali yang request untuk bikin episode kedua Nah di belakang saya tepat, saya sudah meminta izin dan prosedur dari pihak keluarga untuk melakukan syuting Dan kali ini kita akan membahas profesi prias jenasa, suka dukanya seperti apa Dan kisah mistis dari seorang profesi prias jenasa Pemirsa kali ini saya sudah berada dengan bisa dikatakan seorang prias jenasa ya Mbak Susi, kita bisa sebut, namanya disamarkan Dan di samping saya ini sudah ada jenasa yang ingin dirias ya Mbak ya Dan kemudian satu hal lagi, kita sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga Dan saya akan bertanya-tanya juga di interview dengan Mbak Susi, bagaimana suka dukanya ya Mbak ya Boleh ya bersedia Mbak, Mbak Susi, sudah berapa lama sih menjadi profesi prias jenasa? Banyak juga sih, sudah lama juga Ya sekitar kurang lebih 20 tahunan lah Apa sih yang biasa, ada sukanya, ada dukanya seperti apa? Suka dukanya sih banyak Saya mau nanya dong, emang bener ya katanya kalau misalnya rambut wig itu dibuat dari orang mati gitu? Katanya konon ceritanya begitu, emang bener? Emang ada sih, waktu itu aja saya pernah tuh di tawarin kayak gitu buat apa, jadi pasal gelap dari rambut-rambut Buat di jadian apa itu? Pasal gelap kayak gitu, ya lumayan sih kalau untuk bayarannya mah Cuma tapi kan saya mah kasihan sama orang yang matinya kayak gitu kan juga kasihan ya gimana gitu kayaknya Wah ternyata ada juga ya pasar gelap Begituan panjang, ada rambut panjang, rambut penek, kan itu berpulang juga Banyak-banyak kan kayak begitu mah, buat rambut palsu-rambut palsu kayak gitu Saya pun mendapat kesempatan dari beliau diajarkan bagaimana cara merias jenazah Tentu suatu profesi yang sangat langka serta menakutkan dan tidak banyak orang yang mau melakukan kerjaan ini Beliau juga bercerita dengan kondisi jenazah yang berbeda-beda Beliau harus berdoa sebelum merias jenazah dan memohon arwah sang jenazah agar tidak mengganggunya Kalau memang akan kondisi seperti ini jantung ya warnanya ya Memang ada beberapa yang punya penyakit begitu emang lebih dinam Buat jantung itu kadang bisa muka biru Muka biru gitu ya Setelah didandaniin seperti ini, ini harus diikat ya sebenarnya Iya, ada beberapa kan kononnya ada yang rasanya biar rapet Sekali lagi nih saya bertanya buat mbaknya Sering diganggu gak sih mbak kalau lagi makeup jenazah seperti ini? Ada sih, ada beberapa Ada sering juga sih Suka kejadian, suka ganggu-ganggu kayak gitu Banyak banget Cuma kita kan cuma bisa mengucap bismillah aja kan Kita udah berbeda gitu Betul kan kita yang penting mengucap syukur aja Biar dia bisa hidup tenang lagi Maksudnya dia bisa Untuk bisa ke alam yang lebih baik lagi kan Ya gitu Kemirsa saya mendapatkan hikmah dari pelajaran seorang pria sejenazah Dan saya berada disini Kisah misteri jenazah episode kedua Untuk profesi pria jenazah Nah saya mendapatkan ilham dari tempat ini Bahwa kita tidak perlu takut terhadap kematian Tidak perlu takut terhadap namanya maut Seberapa lama kamu hidup Atau seberapa pendek kalian hidup Itu tidak menjadi masalah Selama kalian melakukan perbuatan baik Ketika ajal menjemput Kita menjadi membawa kebaikan Dan membawa karma baik Intinya adalah Seberapa lama atau seberapa pendek kalian hidup Kita harus melakukan perbuatan baik Selama masih hidup Dan akhirnya ajal menjemput Terima kasih sudah menonton Roy Kielsi dalam vlog kali ini Jangan lupa subscribe, komen, dan share Sampai jumpa di vlog berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya